Saudara-saudara, tema kita memang sangat menarik Ini memang Viara Dharma Suci ini kalau membuat tema memang bagus-bagus banget ya Jadi tema kali ini adalah Apakah aku egois? Tadi MC kita juga sudah membuka dengan beberapa contoh yang luar biasa Misalnya kalau saya punya permintaan Ketika saya berbuat baik, apakah saya juga egois? Dan lain sebagainya Saudara-saudara, manusia itu sesungguhnya kita sudah ketahui bahwa Ada dua faktor di dalam diri kita Yaitu kita sebagai individu dan juga kita sebagai makhluk sosial Sebagai individu kita kadang-kadang kepengen sendirian Mungkin di dalam ruangan Kadang kita ingin menyepi Itu sebagai individu Tetapi sebagai makhluk sosial Kadang-kadang kita juga kepengen bergaul dengan orang-orang di sekitar kita Kadang kita kepengen ngomong dengan lingkungan kita Sehingga kapan itu kita sudah pernah mengalami pandemi Jadi kemudian semua orang harus di dalam rumah tidak boleh pergi-pergi Selama beberapa lama Ada yang stres juga itu Karena dia merasa, aduh aku kok gak bisa pergi-pergi, aku kok gak bisa bersosialisasi Aku ini kan makhluk sosial Kenapa sekarang aku jadi makhluk individu di dalam rumah terus? Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya adalah selain sebagai makhluk individu Kita juga makhluk sosial perlu bergaul Nah sekarang egois itu Orang yang ego itu sebetulnya adalah orang yang lebih mementingkan keakuannya, mementingkan individu, mementingkan sebagai pribadi Dan kurang menghargai lingkungan Jadi tidak bisa sama sekali terputuskan Oh dia egois nih Tidak pernah memperhatikan lingkungan Dia cenderung lebih memperhatikan dirinya Tetapi dia juga pasti memperhatikan lingkungannya Cuman dalam skala yang lebih kecil daripada orang yang biasanya Nah saudara-saudara, kalau sekarang kita sudah memahami bahwa kita ini adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial Kemudian orang egois itu adalah tidak seimbang antara sebagai makhluk individu dengan makhluk sosialnya Dia itu lebih menonjolkan individunya Nah sekarang kemudian kita lihat apa sebetulnya yang menjadi gejala atau yang kita lihat di dalam masyarakat Orang yang egois itu yang bagaimana Kadang-kadang kita bisa melihat di biara Di biara, di lingkungan kita sekecil ini saja Kita bisa merasakan ada orang-orang yang egois Atau mungkin malah kita termasuk orang egois itu Misalnya begini Ada orang yang baru datang di biara Jadi ini pertama kali pergi ke biara Dia datang, dia pelan-pelan, dia jalan Kemudian dia duduk Nah kemudian di biara ada pembacaan parita atau pembacaan sutra-sutra dan lain sebagainya Dia ini karena orang baru Dia ini tidak tahu Mana ya Yang dibaca sekarang ini yang mana Kita yang duduk di sebelahnya Kadang-kadang kita cuek Kita gak mau pusing dengan itu Kita diem aja Pokoknya ya kita baca-baca sendiri Entah kita baca parita, kalau hafal ya kita baca sendiri Atau kalau kita gak hafal ya kita buka buku Yang tetangga tadi gak hafal Urusannya dia lah, terserah lah Salahnya sendiri baru hari ini datang Nah jadi ini muncul seperti itu Di lingkungan kita sendiri Atau mungkin kita sendiri seperti itu Kemudian Kadang orang itu Minggu depan gak datang Kita yang gak tanya, kita yang gak mau pusing Terserah lah, karmanya sendiri Kadang-kadang pengurus biara gak datang Misalnya dua atau tiga kali kebaktian gak datang Itu kita yang gak berminat untuk mengetahui Nah ini Ini sebetulnya kita lebih mementingkan diri kita sendiri Dibandingkan dengan lingkungan Nah inilah tipikal ataupun ciri-cirinya orang yang egois itu semacam itu Sudah-sudah Apakah hanya itu saja? Sebetulnya kalau di dalam masyarakat banyak sekali ya Ada satu contoh ini ya Jadi ada satu keluarga Yang punya anak Katakanlah si A dan si B Kemudian anak ini dididik Menjadi lebih besar Lebih besar dan dewasa Kemudian mereka menikah Si A menikah dengan pasangan hidupnya sendiri Si B juga menikah dengan pilihannya sendiri Perjalanan waktu Satu bulan Dua bulan setahun Dua tahun dan lain sebagainya Si A ini sering mengeluh dengan orang tuanya Aku ini kok gak cocok ya dengan pasangan hidupku Selalu dia ini cari masalah Selalu dia ini Tidak benar melakukan apa saja Saya suruh ke timur Dia malah ke barat Saya suruh tidak melakukan apa-apa Dia malah melanggar Aku gak cocok dengan pasangan hidupku ini Si A selalu mengeluh dengan orang tuanya Rumah tangganya suka cekcok Sebaliknya si B Dia mengatakan Kalau keluarga ku happy Karena saling mengerti Suami istri ini disini saling mengerti dengan baik sekali Kemudian Orang tuanya ini bingung Si A dan si B ini kan dididik dengan cara yang sama Dalam satu keluarga yang sama Tetapi kenapa si A setelah menikah mengeluh terus Si B setelah menikah kok keluarganya harmonis Kemudian orang tuanya ini Mencoba bertanya kepada si A Dan pasangan hidupnya Kenapa sih kalian ini kok suka cekcok Lah itu dia ini Lah itu dia ini Jadi mereka saling menyalahkan Kemudian orang tua ini juga tanya kepada si B Dan pasangan hidupnya Kenapa sih kalian ini Masa rumah tangga sekian lama ini Masa gak pernah cekcok sama sekali Apa semuanya itu seba akur-akur saja Oh ya kita ini ya cekcok Kita ini ya ada beda pendapat Tapi biasanya kita selesaikan Cara menyelesaikannya gimana Perbedaan pendapat itu sering karena Saya yang kurang memahami pasangan hidup saya Berarti saya yang keliru Maka kemudian saya minta maaf kepada pasangan hidup saya Dan begitu saya minta maaf selesai Demikian pula pasangan hidup saya Ketika kita sudah ada adu argumentasi Dia juga merasa yang sama Bahwa mungkin harapan dia kepada saya terlalu tinggi Sehingga dia akhirnya ya sudah lah Saya yang minta maaf lah Karena mungkin saya yang harapannya terlalu tinggi Yang tidak bisa kamu penemui Nah akhirnya selesai Nah apa ini sekarang kesimpulannya Orang tua ini melihat Si A dan keluarganya ini Sebetulnya mereka ini adalah orang yang egois Apa maksudnya disini Orang yang egois itu salah satu tandanya Karena dia menyalahkan pihak lain Dia tidak mau mengakui kesalahannya sendiri Dia pokoknya orang lain yang salah Saya yang paling benar Sebaliknya si B Dia lebih memahami orang lain Sehingga dia merasa kalau ada masalah Yang salah sebetulnya adalah diriku Bahwa diriku itu berharap terlalu banyak Kepada orang lain Nah ini orang yang tidak egois Karena dia memahami Dia merasa dirinya ini ada kekurangan Dan dia akan terus belajar Jadi saudara Orang egois ini ternyata bukan hanya dibihara saja Tetapi juga ada di dalam masyarakat Di dalam keluarga Nah sekarang Apakah yang menjadi penerbap egois Kalau kita tanya kepada orang bihara tadi Ngapain sih kamu? Kamu kan bisa Kamu kan bisa bukakan buku Kemudian kamu tunjukkan kepada temenmu yang di sebelah tadi Ini loh yang dibaca yang ini Kan bisa Kenapa kamu enggak mau kan? Itu Dalam damah kan termasuk berdana juga Berbuat kebajikan Dia menjawab adalah Aku dulu juga digitukan Sama seniorku Aku dulu datang kebiharaan ini juga dengan kebingungan Tidak ada orang yang mau nunjukkan aku Untuk ini yang harus dibaca Ini yang harus dilakukan Aku lihat kesana kesini semua Cuek dengan dirinya masing-masing Karena aku dulu dididik seperti itu Maka Aku sekarang juga menghitungkan orang lain Ternyata egois itu Ada karena disebabkan oleh kondisi lingkungan Bisa terjadi Karena lingkungan itu orang itu egois Nah si A sama si B Kan dididik dengan yang sama Tetapi kenapa? Kenapa kok dia punya perbedaan? Si A itu adalah anak pertama Jaraknya usianya dengan si B Agak jauh Sehingga Orang tuanya itu memanjakan Si A lebih banyak Si A merasa Dirinya selalu menjadi pusat perhatian Selama bertahun-tahun sebelum adiknya si B itu lahir Nah jadi kapasitas yang dia minta Dia bisa diberikan Sehingga Sekarang ketika lahir si B adiknya Dia merasa ada kesaingan Ini adik ini menjengkelkan Kamu membuat saya sekarang kurang perhatian Orang tua saya Gara-gara kamu Saya tidak lagi diperhatikan Nah itu masuk ke dalam batin dia Menyalahkan pihak lain Dan akhirnya dia punya kebiasaan Menyalahkan pihak lain Sampai pasangan hidupnya pun Dia salahkan Kalau sampai dia sakit pun Dia akan mengatakan Gara-gara udara gak enak Jadi saya sakit Gara-gara aku kehujanan Aku sakit Padahal diri kita Yang mungkin kurang daya tahannya Buktinya banyak orang Yang kehujanan juga gak sakit Nah jadi dia selalu Perpandangan pihak lain yang salah Kalau si B yang dibesarkan dalam keluarga Yang sudah punya kakak tadi Ya dia akan merasa Ya sudah lah Kalau kakak dikasih hadiah lebih baik Daripada aku ya gak apa-apalah Memang aku kan ya adiknya Dia merasa dirinya ini Yang tidak usah terlalu berharap terlalu tinggi Kalau memang kenyataannya tidak sesuai Nah jadi saudara-saudara Kita sekarang bisa melihat Bahwa egois ini Sebetulnya bisa terkondisi Karena lingkungan Ya karena pendidikan orang tua Karena lingkungan teman dan lain sebagainya Nah sekarang Kalau kita sudah tahu bahwa egois itu bisa ada di biara Ada di masyarakat Egois itu bisa karena lingkungan Bisa karena didikan orang tua Dan itu masih banyak lagi faktornya Bagaimana sekarang Dharma Mencoba Ataupun bagaimana Dharma ini Bisa menyelesaikan permasalahan Saudara-saudara Sebetulnya kalau kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial Sebetulnya kita itu tidak terlalu salah Kalau kita juga kadang mengutamakan diri sendiri daripada orang lain Sebetulnya tidak terlalu salah Cuma kita lihat prioritasnya Apakah sekarang sudah saatnya saya melakukan ego saya Memperbesar ego saya Sudahkah saatnya Oh tidak Sekarang saatnya saya memperbesar perhatian saya pada lingkungan Di dalam Dharma ada disebutkan begini Bahwa diri sendiri ini Kalau tidak mau disakiti Jangan menyakiti pihak lain Kan berarti itu egonya dulu yang diurus Bahwa diri sendiri ini Saya tidak mau disakiti Maka saya jangan menyakiti orang lain Saya lalu mempertinginkan pihak lain Kemudian Kalau diri sendiri ingin bahagia Orang lain pun Pihak lain pun Semua makhluk pun Ingin bahagia Dari situ sudah jelas Ada prioritas Nah tetapi kita butuh kebijaksanaan Untuk memilih waktu yang tepat Bijaksana itu dimulai dari mana Bijaksana kan dimulai dari bijaksini Bahwa kalau diri sendiri sudah oke Kita bisa membagi kepada yang lain Kalau sekarang kita mau berdana Kalau uang saya ini pas Misalnya Pas 100 ribu Saya mau berdana 100 ribu Kepada orang yang sakit Misalnya Tetapi uang saya juga 100 ribu Ini untuk makan saya nanti Dalam beberapa hari ke depan Bagaimana ya Nah Kalau saya mementingkan Sebagai makhluk sosial Tidak apa-apa 100 ribu Saya berikan ke orang lain Sudah sana Aku bagaimana Ya aku puasa lah Sampai berhari-hari ke depan Ini menjadi tidak bijaksana Karena apa? Karena bijaksininya belum terpenuhi Nah sekarang gimana ini 100 ribu Oke 100 ribu Tapi saya harus berbagi Wah dia sakit Ya sudah lah Gini ya Saya bagi 50 ribu Separuh Jadi 50 ribu ini Kamu bisa beli obat Mungkin ya separuh resep Saya 50 ribu ini Saya pakai juga untuk makan Dan kebutuhan sehari-hari saya Supaya saya bisa bekerja dengan baik Dan nanti sisanya Kalau saya sudah bisa bekerja dengan baik Sisanya yang 50 ribu Karena dapat upah dari pekerjaan saya Saya bisa kasihkan kepada kamu Untuk melengkapi obatmu Bijaksini menjadi awal Bijaksana Nah Kan seperti itu Jadi kalau sekarang Kita di dalam dama ini Kan diajarkan berdana Wah apa saja kita berdana Tapi kan berdananya butuh kebijaksanaan Bukan terus apa saja dilakukan Pokoknya Demi Semua malu Pokoknya aku Mati ya tidak apa-apa Tidak Justru kita Juga harus menjaga diri kita Agar kita bisa lebih panjang usia kita Untuk berbuat baik Lebih banyak Nah Saudara-saudara Sekarang bagaimana kita bisa Mengatasi Ego kita itu Bagaimana supaya saya ini Bisa lebih bijaksana Setelah bijaksini Yaitu Saya harus mengenal kata Cukup Kata cukup Ini penting Sekali Karena Misalnya Saya bekerja Saya bekerja Untuk memperoleh penghasilan Penghasilan Berapa yang sampai Dikatakan Cukup Karena penghasilan itu Nilai materi itu Tidak ada Batasnya Mau seribu Dua ribu Sepuluh ribu Seratus ribu Dua ratus ribu Sejuta Dua puluh juta Seratus juta Semiliar Seratus miliar Dan lain sebagainya Tidak ada batasnya Yang ada batas Adalah Kata cukup Sehingga Ketika Wah ini ada kegiatan Di wihara Mau Baksos ini Untuk mereka-mereka Yang Terkena Bencana alam Gempa Dan lain sebagainya Oke Wah Tapi Aku penghasilan hari ini Hanya lima puluh ribu Tidak apa-apa lah Aku tiga puluh ribu Sudah cukup Nah Jadi Aku berdana Dua puluh ribu ya Itu Bijaksana Dengan diawali Dengan bijaksana Tetapi Sebaliknya Aku bekerja nih Wah sudah dapat Dua puluh juta Tapi enggak lah Aku enggak mau berdana Untuk Baksos Masih kurang Nah dia Tidak melihat Atau dia Dia tidak memiliki Ataupun dia Kurang memiliki Kata cukup Kemudian Makan Ada yang makan Melihat Satu piring Aku cukup Separuhnya Sudahlah Separuh untuk kamu ya Karena Kamu kan Dari pagi Belum makan Nah dia sudah tahu Kata cukup Sehingga dia bisa berbagi Untuk saya sudah cukup Bijaksini Maka saya bijaksana Berbagi Kepada Vita Tetapi Ada yang Sudah Dua piring Tiga piring Empat piring Wah sudah Dihabiskan Dengan Banyak sekali Dia enggak mau Puster dengan orang Kenapa? Karena dia merasa Belum Cukup Nah ukuran cukup Tidak bisa Tidak bisa Dibatasi Itu semuanya Dibatasi oleh diri sendiri Kenapa? Karena tiap orang Rasa cukup itu Berbeda Dan itu Ketika Rasa cukup itu Muncul Itu adalah Berarti dia bisa Mengendalikan Ketamaannya Ketika dia bisa Mengendalikan Ketamaannya Dia bisa Berbagi Oleh karena itu Kalau sekarang Balik kepada Pembahasan yang tadi Ditanyakan oleh MC kita Kalau function Lalu saya Minta sesuatu Apakah itu Egois? Kalau saya function Saya kan Berbuat baik Kemudian Saya minta Sesuatu Sebetulnya Tidak egois Kenapa? Karena Tergantung Permintaannya Kalau tadi Dikatakan Meminta sesuatu Masih terlalu Luas Saya minta Dengan function Ini Saya sehat Oke Bagus Kenapa Sehat? Karena dengan Saya sehat Saya bisa Bekerja Saya bisa Menghidupi Keluarga saya Dan saya Juga bisa Bekerja Selain menghidupi Keluarga saya Saya juga bisa Berdana Nah kalau Gitu Itu tidak Egois Itu bisa Dilakukan Tidak Masalah Kenapa? Karena Dia Pengen Sehat Untuk Berbagi Dan functionnya Ini pun Sebetulnya Adalah juga Dia Ingin Berbagi Bahwa Ini ada Satu kehidupan Yang menderita Kenapa Tidak Kita Bebaskan Jadi Tidak Semua Kita Anggap Egois Atau Kita Tidak Juga Mengatakan Bahwa Orang Yang Mementingkan Sebagai Makhluk Individu Itu Selalu Buruk Belum Tentu Semua Ini Butuh Kebijaksanaan Oleh Karena Itu Apakah Aku Egois Tema Kita Hari Ini Kita Tidak Bisa Putuskan Dari Tema Itu Kenapa Karena Kita Harus Lihat Apakah Yang Anda Lakukan Kalau Aku Melakukan Semuanya Demi Aku Pokoknya Aku Cari Duit Untuk Aku Keluarga Keluarga Aku Butuh Duit Aku Yang Tidak Mau Pusing Orang Tua Aku Butuh Duit Aku Yang Tidak Mau Pusing Itulah Menjadi Egois Aku Tidak Mengenal Kata Cukup Itulah Aku Egois Tapi Ketika Aku Bisa Mengenal Kata Cukup Aku Punya Pakaian Banyak Di Kamar Punya Pakaian Di Lemari Ini Cukup Banyak Padahal Badanku Cuma Satu 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 Sisanya Aku Bisa Bagikan Kepada Pihak Lain Maka Itu Tidak Egois Apakah Aku Egois Tergantung Dengan Apa Yang Aku Lakukan Kalau Semua Memang Hanya Mementingkan Diri Sendiri Melupakan Kita Sebagai Makhluk Sosial Kita Memang Egois Tapi Ketika Saya Mendahulukan Diri Saya Supaya Saya Bisa Lebih Banyak Melakukan Untuk Sosial Saya Maka Aku Tidak Egois Nanti Di dalam Diskusi Kita Yang Kita Harapkan Bisa Lebih Panjang Dan Lebih Mendalam Kita Akan Bahas Satu Persatu Mungkin Dengan Contoh Contoh Yang Anda Berikan Agar Kita Semakin Yakin Bahwa Kita Sebagai Makhluk Individu Dan Makhluk Sosial Butuh Kebijaksanaan Untuk Yang Mana Yang Perlu Didahulukan Dalam Mengambil Keputusan Semoga Pengantar Ini Bisa Memberikan Manfaat Semoga Anda Semua Berbahagia Dan Saya Tunggu Pertanyaan Pertanyaan Anda Agar Kita Bisa Lebih Mendalami Tema Kita Dengan Baik Terima Terima Kasih Dan Saya Kembalikan Kepada Moderator Kita Bapak Tony Yoyo Silahkan Silahkan Kepada Panitia Yuk Kita Lihat Pertanyaan Yang Sudah Masuk Yang Pertama Sesuai Topik Silahkan Ditampilkan Selamat Malam Bante Saya Yanah Dari Tangrang Kalau Mengharapkan Anak Agar Rajin Belajar Untuk Mempertahankan Prestasi Saya Orang Egois Atau Bukan Bante Terima Kasih Kita Respon Langsung Silahkan Bante Mengharapkan Anak Berprestasi Itu Sebetulnya Adalah Wajar Jadi Kita Sebagai Orang Tua Tentu Kepingin Anaknya Berprestasi Karena Prestasi Ini Nanti Adalah Milih Anak Dan Akan Mengkondisikan Anak Memperoleh Kemajuan Di masa Depan Tetap Kembali Yang Tadi Saya Sampaikan Orang Tua Harus Perlu Kata Cukup Artinya Menyadari Anak Ini Punya Kemampuan Enggak Kalau Anak Ini Memang Ada Kemampuan Untuk Ditingkatkan Ataupun Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Kita Perlu Kasih Semangat Dia Supaya Dia Menjadi Orang Yang Lebih Berprestasi Tapi Kalau Anak Ini Tidak Punya Kemampuan Jangan Dipaksa Kalau Dipaksa Sampai Harus Dicambuk Harus Didorong Itu Malah Jadi Egois Tetapi Kalau Sekarang Anak Kamu Sudah Pinter Coba Dipertahankan Tapi Saya Malah Pengen Bisa Enggak Meningkat Satu Grip Lagi Kalau Bisa Bagus Kalau Enggak Bisa Enggak Apa-apa Tapi Kita Dorong Dia Untuk Lebih Maju Nah Itu Tidak Masalah Jadi Sebetulnya Egonya Ini Bukan Harus Karena Ada Permintaan Atau Tidak Tetapi Sejauh Mana Anda Itu Mendorong Ataupun Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan Sesuatu Kalau Memaksa Nah Ini Sudah Egonya Muncul Karena Orang Itu Tidak Mau Misalnya Anaknya Mak Aku Tidak Mau Sekolah Sekolah Di Ini Aku Maunya Sekolah Kejuruan Aku Lebih Seneng Kalau Sudah Sekolah Terus Bisa Kerja Jadi Aku Mau Bantu Mama Nah Kita Pokoknya Kamu Sekolah Yang Umum Jangan Yang Kejuruan Nah Ini Kita Menjadi Egois Dan Banyak Loh Orang Tua Yang Egois Seperti Itu Banyak Ini Ini Contoh Ini Juga Mengingatkan Saya Kalau Tadi Pak Tony Kan Sudah Teringat Dengan Drip Pesawat Itu Betul Banget Itu Jadi Anda Kalau Punya Anak Misalnya Ya Pakai Dulu Maskernya Anak Baru Nomor Dua Itu Betul Banget Padahal Kita Sayang Banget Sama Anak Tapi Tetap Anak Nomor Dua Kita Selamatkan Dulu Diri Kita Nah Demikian Pula Kalau Yang Tentang Pendidikan Ini Ini Juga Sama Jadi Orang Tua Yang Dokter Anaknya Gak Suka Pernah Kejadian Ada Satu Orang Tua Yang Memaksa Anaknya Jadi Dokter Dia Ngomong Aku Tidak Seneng Jadi Dokter Aku Seneng Jadi Seniman Dokter Itu Nanti Kamu Bisa Jadi Orang Kaya Kamu Terkenal Ya Sudah Sekarang Mama Mau Saya Sekolah Di Dokter Di Amerika Oke Dituruti Karena Ini Anak Ini Anak Pandai Di Sekolah Di Amerika Begitu Selesai Jadi Dokter Dia Pulang Ke Indonesia Dikasih Ijazahnya Dia Ngomong Sama Orang Tuanya Kamu Kan Kepengen Aku Jadi Dokter Nih Sudah Aku Sudah Jadi Dokter Lulus Lulusnya Juga Kumlot Karena Dia Orang Pandai Tapi Sudah Aku Sudah Cukup Aku Sekarang Mau Mendalami Bidang Saya Sendiri Nah Ini Egonya Yang Keluar Mamahnya Ini Bu Orang Anaknya Dia Tanya Dulu Nak Kamu Maunya Apa Oh Seni Kalau Seni Coba Kita Ngarahkan Kadang-kadang Orang Mengatakan Wah Seni Bikin Gak Bisa Hidup Misalnya Kita Lihat Seni Di Negara Mana Kadang-kadang Ada Negara-negara Tertentu Yang Mementingkan Seni Sehingga Dia Bisa Bekerja Dan Hidup Di Situ Jadi Ini Orang Tua Yang Sudah Mengenal Kata Cukup Ya Cukup Bagi Saya Anak Ini Selulus SMA Cukup Nah Sekarang Selanjutnya Dia Mau Kuliah Jurusan Apa Ya Sudah Itu Terserah Dia Itu Akan Lebih Bahagia Untuk Semua Pihak Nantinya Daripada Jadi Dokter Malah Dikembalikan Seperti itu Sakit Ati Juga Tapi Itu Kenyataan Kisah Nyata Jadi Orang Tua Yang Tadi Mendorong Anaknya Untuk Maju Dan Berprestasi Itu Saya Kira Tidak Masalah Asal Tahu Kata Cukup Kalau Memang Anaknya Tidak Ada Kemampuan Tapi Kalau Mampu Dorong Terus Agar Anaknya Makin Masuk Begitu Panitia Silahkan Kita Tampilkan Pertanyaan Kedua Yang Sudah Kita Terima Seorang Bapak Bante Berdana Ke Rumah Ibadah Kewihara Padahal Biaya Keluarganya Semua Ditanggung Oleh Pasangannya Jadi Kemudian Pasangannya Atau Sang istri Lalu Berpikir Negatif Wah Ini buddhist Gimana Ke Lain-lain Tempat Keluar Itu Baik Sekali Tetapi Kalau untuk Rumah Sendiri Keperluan Sendiri Kok Diabaikan Kira-kira Begitu Bante Bagaimana Kami Harus Menanggapi Kalau Kasus Ini Kita Hadapi Sendiri Kita Lakukan Atau Ada Umat Yang Berkonsultasi Kepada Kita Sesama Buddhis Silahkan Bante Wah Ini Pertanyaan Ini Luar Biasa Jadi Saya Biasanya Dapat Pertanyaan Kebalikan Jadi Misalnya Seorang Istri Yang Kemudian Dibiayai Sama Suami Untuk Uang Belanja Dan Sebagainya Kemudian Belanja Sudah Seharian Dikasih Untuk Hidupnya Keluarga Itu Sisanya Simpen Kemudian Dia Didanakan Biasanya Itu Kali Ini Pertanyaan Suhu Luar Biasa Kebalikan Bahwa Sekarang Suaminya Berdana Tapi Yang Biayai Rumah Tangganya Istrinya Wah Kacau Ini Ini Namanya Kalau Di Dalam Pepatah Ayam Ingin Kelihatan Megah Pinjem Bulu Burung Merak Jadi Ayam Ini Sebetulnya Ayam Biasa Tapi Dia Biar Kelihatan Moga Bulung Bulung Pakai Bulung Burung Merak Kenapa Nah Kan Ini Yang Nyari Duet Istrinya Kalau Dia Mau Berdana Dia Harus Ada Kesepakatan Dengan Istrinya Dulu Karena Istrinya Yang Bekerja Nah Kalau Sekarang Dia Ambil Eh Aku Mau Berbuat Baik Kemudian Istrinya Setuju Terserah Pokoknya Saya Ambil Untuk Berdana Ini Sebetulnya Termasuk Orang Yang Egois Dia Ingin Nama Baiknya Di Masyarakat Tapi Keluarga Sendiri Menderita Tapi Kalau Misalnya Dia Sudah Ada Kesepakatan Dengan Istrinya Dan Sebetulnya Di dalam Dama Juga Sudah Ada Pengaturannya Untuk Penggunaan Itu Jadi Kalau Di dalam Dama Di dalam Sikalo Wadai Suta Itu Sudah Disebutkan Bahwa Kalau Seandainya Kita Punya Penghasilan Itu Katakanlah 100% Kemudian Kita Membagi Dengan Cara 25% Itu Untuk Kehidupan Kita Sehari-hari Kemudian 50% Untuk Menambah Modal Kemudian 25% Lainnya Adalah Disimpan Kalau Mungkin Digunakan Untuk Hal-hal Yang Mungkin Kita Sakit Dan Sebagainya Hal-hal Yang Mendadak Atau Digunakan Untuk Berbuat Baik Jadi Ini Jelas Bijaksi Ini Baru Bijaksana Karena Kita Bisa Lihat 100% Dibagi 25% Untuk Hidup Berarti Hidupnya Sendiri Makan Kemudian Minum Kebutuhan Lestrik Kebutuhan Air Ini Diperlukan Kemudian Sekolahnya Anak-anak Diperlukan Kemudian 50% Untuk Diputar Menambah Modal Jadi Supaya Penghasilan Ini Menjadi Lebih Besar Kemudian 25% Lainnya Ini Mau Berbuat Baik Silahkan Pakai 25% Yang Ini Maksimal Jangan 50% Untuk Berbuat Baik Ini Malah Keliru Ini Modal Lahir Di Alam Bahagia Ini Bukan Itu Yang Dibicarakan Ini Kebahagiaan Dunia Yang Kita Mau Urus Yang Disini Bukan Yang Disana Bicak Sini Bicak Sana Jadi Kita Kalau Mau Berdana Itu Maksimal 25% Itu Pun Kalau Kita Tidak Mau Disimpan Untuk Kebutuhan Di Waktu Mendesak Tapi Kalau Sekarang Kita Mau Ada Kebutuhan Yang Mendesak Ya Mungkin Yang Kita Danakan Jadi Tinggal 5% Atau 10% Jadi Sekarang Suami Yang Tadi Mau Berdana Itu Kepada Istrinya Dia Harus Minta Ijin Karena Yang Nyari Duit Sekarang Dalam Keluarga Itu Adalah Istrinya Nah Istrinya Berkenan Tidak Jangan Terus Kita Maksa Begitu Nah Kalau Mungkin 25% Sisanya Ini Mungkin Istrinya Akan Lebih Oh Ya Oke Tidak 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 Ini rumah Tanggal Anaknya Tidak Makan Tidak Apa Yang Penting Pokoknya Nama Saya Di Luar Baik Wah Ini Pinjem Bulu Merah Ini Untuk Bisa Mewah Dirinya Nah Sebaliknya Kalau tadi Pertanyaan Yang umum Nadi Itu Juga Ada Jadi Istri Ini Biasa Biasanya Yang nyari Uang Itu Suami Tadi Pertanyaannya Suhu Ini Yang nyari Uang Istri Ini Kemajuan Juga Tapi Jadi Laki Harus Berusaha Juga Jadi Sekarang Yang nyari Adalah Suaminya Lalu Dia Membagi Ini Untuk Uang Belanjamu Yang tadi Misalnya Katakanlah 25% Ini Untuk Masak Untuk Hidup Sehari-hari Dan lain Sebagainya Kemudian Istri Ini Pandem Mengolah Mengolah Penghasilan Tadi Yang 25% Jadi Dia bisa Masak Dengan Bagus Dia bisa Nyekolahkan Anak Dan lain Sebagainya Pokoknya Kebutuhan Keluarga Itu Cukup Nah Masih Sisa Dari 25% Itu Mungkin Masih Sisa Ada 1-2% Bulan ini Bulan depannya Ada 1-2% Kemudian Ditanya Apakah Boleh Saya Mendanakan Sisa-sisa Ini Tanpa Ngomong Sama Suami Karena Suami Saya Ini Kalau Urusan Berdana Polit Apakah Boleh Dari Dana Ini Sebetulnya Boleh Karena Ini Adalah Haknya Si Istri 25% Ini Sudah Boleh Dihabiskan Sekarang Dia bisa Hemat Tinggal Sisa 1% Dikumpulkan Kumpulkan Kumpulkan Lalu Dibuat Dana Tidak Masalah Tetapi Akan Sangat Bagus Kalau Dihinformasikan Kepada Suami Kalau Suatu Ketika Suaminya Ini Sudah Punya Kesadaran Yang Baik Dihinformasikan Wah Kamu Sebetulnya Dulu Ngasih Aku Kalau Tiap Bulan X Rupiah Ini Aku Masih Punya Sisa 10% Sedikit Pokoknya 1-2% Dari X Rupiah Ini Aku Simpan Dan Aku Sering Aku Danakan Kadang-kadang Aku Dana Rutin Untuk Tempiyatu Untuk Ini Untuk Itu Baksos Dan Lain-lain Kemudian Suaminya Ini Mungkin Ada Pengertian Eh Bagus Juga Ya Kamu Banyak Berbuat Baik Begitu Aku Tidak Mau Ketinggalan Kalau Biasanya Kamu Ngasih Sekitu Aku Tambahin Lagi Biar Kita Semua Berdua Bisa Berbuat Baik Dengan Berbarengan Nah Kalau Itu Sudah Masalah Jadi Karena Memang Itu Haknya Tapi Kalau Yang Suami Yang Menyarikan Duit Istri Dia Harus Minta Izin Istrinya Supaya Tidak Sampai Ada Kesan Istrinya Itu Jelek Sekali Terhadap Agama Buddha Agama Buddha Ini Kok Jadi Agama Yang Membuat Pandangan Salah Kepada Suami Saya Rumah Tangga Dihurus Yang Dihurus Cuma Viara Saja Ini Butuhnya Kesamaan Pemahaman Ini Supaya Rumah Tangga Menjadi Akur Kebajikannya Juga Bisa Dilanjutkan Begitu Ini Jawaban Atas Pertanyaan Suhu Yang Luar Biasa Panitia Kalau Sudah Ada Siap Pertanyaan Berikutnya Silahkan Ditampilkan Dari Pak Wahidin Johan Wandami Bante Mohon Penjelasan Apakah Harga Diri Sama Dengan Egois Bukankah Dengan Adanya Ego Yang Besar Bisa Membantu Pencapaian Kebudahan Lebih Bisa Terlaksana Kira-kira Berarti Beliau Minta Konfirmasi Tentang Harga Diri Dengan Egois Kemudian Ego itu Kalau Besar Bisa Membantu Pencapaian Tidak hanya Mungkin Kebudahan Tetapi Pencapaian Pencapaian Lebih Tinggi Dalam Kehidupan Bante Mohon Berkenan Merespon Silahkan Bante Saya itu Tertarik Dengan Kata Harga Diri Harga Diri Kita Berapa Harga Diri Saya Berapa Kalau Dinilai Dengan Rupiah Atau Dinilai Dengan Dolar Berapa Orang Yang Berbicara Tentang Harga Diri Berarti Belum Menyadari Bahwa Diri Itu Sesungguhnya Bukan Seperti Barang Yang Bisa Dihargai Sesuatu Sehingga Kalau Orang Membicarakan Harga Diri Sebetulnya Dia Lebih Cenderung Pada Ego Itu Betul Jadi Kamu Belum Tahu Saya Ini Siapa Jangan Kata Kamu Belum Tahu Kamu Sendiri Dirinya Sendiri Juga Tahu Saya Siapa Kalau Di Dalam Dama Saya Siapa Bukan Siapa Siapa Kenapa Karena Hidup Ini Hanya Paduan Unsur Sehingga Sebetulnya Yaitu Hanya Paduan Uncur Yang Selalu Berubah Orang Mengatakan Harga Diri Berarti Dia Terjebak Dengan Dimensi Waktu Di Dalam Dama Kita Punya Tiga Dimensi Waktu Masa Lalu Masa Sekarang Dan Masa Yang Akan Datang Masa Lalu Kita Pernah Hidup Tapi Sudah Tidak Hidup Setengah Jam Yang Lalu Acara Ini Dimulai Kita Pernah Hidup Pada Setengah Jam Yang Lalu Tapi Kita Sudah Bukan Di Setengah Jam Yang Lalu Setengah Jam Yang Yang Akan Datang Mungkin Kita Masih Ada Tapi Belum Tentu Ada Siapa Tahu Lima Menit Kemudian Kita Meninggal Kan Kita Tidak Akan Tahu Jadi Hidup Itu Hanya Saat Ini Orang Berbicara Harga Diri Itu Berbicara Masa Lalu Aku Ini Adalah Anaknya Si A Si B Si C Gak Bisa Anaknya Si A Si B Si C Bisa Anaknya Si A Si B Adalah Orang Tua Saya Si C Si D Adalah Kakek Nenek Saya Artinya Saya Ini Keturunannya Jadi Kamu Ataupun Kamu Layak Menghargai Saya Itu Adalah Berbicara Masa Lalu Saat Ini Apa Kita Hanya Satu Proses Yang Berjalan Jadi Harga Diri Adalah Berhubungan Dengan Egois Betul Sekarang Ego Ini Diperlukan Untuk Mencapai Kebudayaan Nah Sekarang Ego Yang Mana Ini Karena Kita Harus Berbicara Kebudayaan Itu Sebetulnya Adalah Pelepasan Jadi Ketika Seseorang Bisa Melepaskan Masa Lalu Sebagai Pengalaman Yang Kemudian Menjadi Pelajaran Untuk Kita Kembangkan Saat Ini Melepaskan Masa Depan Sebagai Impian Yang Juga Harus Kita Kerjakan Pada Saat Ini Artinya Melepaskan Itu Kita Tidak Melekat Dengan Masa Lalu Dan Masa Depan Kenapa Karena Masa Lalu Itu Adalah Kenangan Masa Depan Itu Adalah Impian Kenyataan Adalah Saat Ini Saat Ini Yang Sudah Liwat Namanya Masa Lalu Saat Ini Yang Belum Datang Namanya Masa Depan Kebudayaan Itu Adalah Orang Yang Dia Selalu Melihat Masa Lalu Ini Sebagai Sarana Dia Belajar Dan Dia Perbaiki Masa Lalu Saya Ada Kelebihan Oke Kalau Ada Kelebihan Saya Tingkatkan Di Masa Sekarang Kalau Ada Kekurangan Saya Perbaiki Di Masa Sekarang Masa Depan Gimana Apakah Menghuatirkan Kalau Menghuatirkan Saya Mulai Lakukan Terbaik Saat Ini Supaya Di Masa Depan Kalau Kejadian Yang Sesungguhnya Tidak Menghuatirkan Sebagaimana Yang Saya Pikirkan Apakah Masa Depan Itu Menyenangkan Kalau Memang Menyenangkan Saya Harus Mulai Saat Ini Supaya Di Masa Depan Kalau Terjadi Lebih Menyenangkan Daripada Yang Saya Bayangkan Orang Yang Menyadari Hidup Adalah Saat Ini Berarti Dia Memahami Hidup Yang Tidak Kekal Semua Ini Hanya Proses Kalau Dia Sudah Memahami Hidup Hanya Saat Ini Maka Sebetulnya Orang Ini Dimulai Dengan Seperti Tadi Adalah Kalau Saya Tidak Ingin Menderita Orang Lain Pun Mahluk Lain Pun Tidak Ingin Menderita Dimulai Dengan Bicara Sini Jadi Ketika Dia Menyadari Bahwa Saat Ini Hidup Adalah Saat Ini Maka Ketika Saya Dimaki Seseorang Yang Dimaki Saya Adalah Saat Yang Sudah Lewat Ketika Saya Membayangkan Nanti Kalau Saya Maafkan Dia Memaki Saya Lagi Itu Saat Ini Yang Belum Datang Saat Ini Saya Tadi Saya Dimaki Orang Saat Ini Adalah Saya Kesempatan Untuk Berbuat Baik Kepada Dia Begitu Orang Ini Menyadari Saat Ini Adalah Kebudahan Muncul Dan Itu Memang Dimulai Dengan Pemahaman Pada Diri Sendiri Bukan Ego Tetapi Pemahaman Bahwa Sesungguhnya Semua Itu Hanya Berubah Ego Disini Hanya Jadi Omongan Tetapi Bukan Lagi Yang Sesungguhnya Seperti Kalau Sang Buddha Menyampaikan Sang Tata Gata Kalau Sang Buddha Menyebutkan Diri Sendiri Sang Tata Gata Atau Sang Buddha Menyebutkan Kalau Di dalam Dama Pada Diri Sendiri Adalah Pelindung Bagi Diri Sendiri Sebetulnya Bukan Lagi Diri Yang Di Dalam Bahasa Sehari Hari Kalau Tadi Mungkin Kita Ngomong Manusia Itu Adalah Makhluk Individu Dan Makhluk Sosial Maka Sekarang Di Dalam Bahasa Itu Ada Yang Disebut Bahasa Umum Dan Bahasa Dharma Apakah Yang Disebut Bahasa Umum Rumah Itu Adalah Bahasa Umum Rumah Itu Ada Ada Diri Sendiri Apakah Ada Ada Itu Bahasa Umum Bahasa Ini Kalau Dikembangkan Banyak Sekali Mobil Sepeda Motor Pokoknya Semua Semua Kata Yang Bisa Anda Pikirkan Itu Ada Itu Adalah Bahasa Umum Tetapi Bahasa Dharma Tidak Seperti Itu Apakah Rumah Itu Ada Tidak Ada Kenapa Karena Rumah Itu Hanya Paduan Unsur Unsur Atap Unsur Tembok Unsur Pintu Unsur Lantai Berarti Atap Ada Atap Itu Pun Hanya Paduan Unsur Unsur Kayunya Unsur Genteng Dan Lain Sebagainya Tembok Itu Juga Hanya Paduan Unsur Hanya Mempermudah Kita Ngomong Ada Tembok Sebetulnya Itu Paduan Unsur Ada Batu Batanya Ada Semennya Dan Lain Lain Demikian Diri 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 Kita Ini Juga Paduan Unsur Kalau Orang Mengatakan Apakah Biku Utamo Ada Ya Dalam Bahasa Umum Ada Tapi Dalam Bahasa Dharma Biku Utamo Ini Tidak Ada Kenapa Karena Ini Hanya Paduan Unsur Unsur Darah Unsur Tulang Dan Lain Sebagainya Dan Kemudian Yang disebut Biku Utamo Itu Yang Mana Biku Utamo Satu detik Yang Lalu Sudah Lewat Biku Utamo Satu detik Yang akan Datang Belum Muncul Yang ada Biku Utamo Saat Ini Jadi Yang ada Adalah Kekinian Nah Itu Yang Akak Akuan Pada Kekinian Ini Memang Agak Sulit Untuk Difahami Yang Tadi Seperti Pak Tony Sampaikan Di Awal Tadi Adalah Bahwa Tema Kita Ini Tema Yang Sederhana Untuk Diomong Apakah Aku Egois Tetapi Ini Sebetulnya Kalau Kita Mau Bahas Ini Dalam Sekali Karena Berbicara Tentang Egois Dan Tidak Egois Orang Yang Tidak Egois Itu Sudah Pencapaian Kesucian Dan Ini Adalah Ketika Dia Memahami Hidup Adalah Saat Ini Begitu Dia Memahami Hidup Saat Ini Aku Yang Disebutkan Itu Bukanlah Aku Dalam Bahasa Sehari Hari Tetapi Aku Hanya Untuk Mempermudah Komunikasi Karena Akunya Ini Sudah Tidak Ada Dan Itu Tadi Yang Berhubungan Dengan Harga Diri Itu Bahwa Harga Diri Menganggap Diri Adalah Kesatuan Padahal Semua Hanyalah Kekosongan Ya Sutra hati Yang Diawal Dibaca Tadi Semuanya Adalah Kekosongan Bukan Lagi Ada Keakuan Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Seperti Sang Buddha Menyebutkan Diri Sendiri Beliau Adalah Sang Tata Gata Apakah Beliau Keakuan Bukan Ini Hanya Untuk Supaya Bisa Membahas Bahwa Ini Yang Saya Maksudkan Sang Tata Gata Maksudkan Yang Saya Maksudkan Tapi Saya Ini Sudah Bukan Lagi Saya Yang Dipakai Orang Umum Bahwa Saya Dengan Keakuannya Dengan Ketamaan Kebencian Dan Kegelapan Batiknya Itu Nah Jadi Balik Kepertanyaan Nadi Adalah Keakuan Diputukan Untuk Keudaan Keakuan Dalam Arti Yang Sudah Memahami Hidup Itu Berubah Sehingga Tidak Lagi Melekat Dengan Masa Depan Karena Dia Menyadari Hidup Yang Ada Hanyalah Saat Ini Keakuan Itulah Yang Dimaksudkan Bukan Keakuan Dalam Bahasa Sehari-hari Akuni Siapa Yang Menjadi Harga Diri Dan Sebagainya Mudah-mudahan Ini Jelas Kalau Tidak Jelas Tidak Usah Bingung Tidak Apa-apa Nanti Pelan-pelan Pelajari Dharma Lagi Tidak Tidak Perlu Malam Ini Ataupun Tidak Sehari Dua Hari Mungkin Butuh Perenungan Setahun Dua Tahun Mungkin Juga Butuh Perenungan Sekehidupan Satu Kehidupan Atau Beberapa Kehidupan Lagi Karena Memahami Bahwa Aku Yang Tidak Ada Itu Sesungguhnya Butuh Perenungan Yang Sangat Dalam Sehingga Terbebas Dari Ketamaan Kepencian Dan Kedelapan Batin Penjelasannya Di sini Saja Mudah-mudahan Tidak Menambah Kebingungan Bagi Yang Pertanyaan Terima kasih Silahkan Panitia Silahkan Untuk Menampilkan Kembali Pertanyaan Yang Sudah Masuk Dari Saudari Lini Di Jakarta Satu Perdua Mungkin Maksudnya Ada Bagian Berikutnya Kita coba Lihat Memberikan Salam Kepada Bante Contoh Kasusnya Seperti Ini Saat Ini Sedang Pandemi Banyak Orang Sangat Butuh Pekerjaan Tapi Misalnya Orang Tersebut Positif Covid Tapi Oke Berarti Ada Bagian Selanjutnya Dia Butuh Uang Otomatis Tidak Karantina Memaksakan Diri Bekerja Tidak Mikir Orang Lain Akan Tertular Apakah Orang Tersebut Tergolong Egois Dia Bekerja Untuk Menghidupi Keluarga Setiri Cukup 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 Sepertinya Bante Dia Covid Dia Positif Tetapi Demi Harus Menghidupi Keluarga Dia Terus Bekerja Menutupi Kondisi Positif Covid Dengan Harapan Bisa Terus Bekerja Dapat Penghasilan Bisa Membiayai Keluarga Apakah Ini Egois Atau Enggak Di Saat Yang Sama Perlindungan Terhadap Orang Lain Menjadi Terancam Karena Dia Positif Silahkan Bante Ini Kasus Yang Real Jadi Di Dalam Suasana Pandemi Yang Sebetulnya Yang Sudah Agak Lewat Karena Sekarang Pandeminya Cenderung Menurun Itu Memang Sering Kasus Saya Sakit Tetapi Saya Butuh Kerja Atau Saya Sakit Saya Butuh Sosialisasi Bagaimana Ini Kalau Saya Ngomongkan Sakit Cuma Buyar Nggak Ada Yang Mendekat Dengan Saya Kemudian Pekerjaan Jadi Ancur Nah Makanya Pemerintah Meneluarkan Yang Disebut Protokol Kesehatan Juga Jadi Kita Kalau Sakit Terpaksa Harus Bekerja Nggak Ada Pilihan Lain Karena Tadi Penghasilan Itu Dibagi Empat Jadi 25% Untuk Hidup 50% Untuk Menambah Modal Dan 25% Untuk Disimpan Kalau Mungkin Kita Sakit Dan Sebagainya Tapi Mungkin Ini Kekurangan Di Dalam Hal Ini Maka Kita Harus Tetap Bekerja Karena Pas-pasan Kita Menjaga Jarak Itu Penting Banget Ya Kan Protokol Kesehatan Salah Satunya Menjaga Jarak Kita Menggunakan Masker Dan Sebagainya Sehingga Sekarang kan Orang-orang Sudah Jarang Pakai Masker Ya Kita Tetap Pakai Masker Kenapa Di Protokol Kesehatan Kan Juga Ada Bahwa Dengan Menggunakan Masker Itu Kalau Anda Sakit Juga Anda Tidak Terlalu Langsung Bisa Menularkan Ke Orang Lain Sedangkan Kalau Orang Lain Yang Sakit Anda Juga Tidak Gampang Terkena Jadi Manfaatnya Masker Itu Bisa Untuk Diri Cuma Saya Yang Sakit Saya Bagi-bahagia Saya Berdana Penyakit Bagi-bagi Mengeluarkan Sempurna Naganya Masing-masing Itu Karma Buruk Itu Kan Saya Sebagai Makhluk Sosial Yang Sakit Saya Saja Kita Lalu Balik Kalau Diri Sendiri Tidak Mau Sakit Diri Tidak Mau Menderita Jangan Buat Orang Lain Menderita Kalau Diri Sendiri Ingin Bahagia Buat Orang Lain Bagian Begitu Tadi Kuncinya Itu Diri Sendiri Seperti Itu Jadi Kalau Sekarang Saya Sakit Saya Tidak Ingin Orang Lain Menderita Saya Maskernya Mungkin Doppel Sehingga Saya Berusaha Untuk Tidak Menularkan Lewat Udara Kemudian Saya Juga Mencegah Sentuhan Sentuhan Dengan Yang Lain Bahkan Mungkin Kalau Saya Misalnya Meminjamkan Barang Apa-apa Kita Bisa Ngomong Eh Ini Dibersihkan Dulu Dengan Mungkin Desinfektan Atau Apa Jadi Supaya Kita Tidak Nular Atau Malah Kita Memang Tidak Pinjam Dan Meminjamkan Sesuatu Supaya Kita Mengurangi Kontak Dengan Yang Lain Kenapa Karena Kita Terpaksa Harus Bekerja Tapi Kalau Kita Tidak Terpaksa Bekerja Kita Boleh Menghindar Mungkin Kita Istirahat Dulu Dengan Berbagai Alasan Mungkin Seminggu Misalnya Tapi Kalau Kita Terpaksa Kita Harus Kerja Dan Kita Jaga Sendiri Diri Kita Supaya Tidak Menularkan Ke Orang Lain Ini Yang Mungkin Kita Bisa Lakukan Seperti Itu Mungkin Demikian Sekarang Ini Karena Sudah Divaksin Atau Sudah Sebagian Besar Divaksin Rasanya Sudah Jarang Ada Yang Ketularan Padahal Kadang-kadang Ada yang Ngomong Kayaknya Aku COVID-19 Sakit Semua Tapi Kita Berani Itu Kok Ya Enggak 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 Kadang Beberapa Orang Malah Mengatakan Kayaknya COVID-19 Sekarang Sekarang Nama Nama Lain Dari Penyakit Batuk Pil Jadi Oh Kamu Sekarang COVID-19 Ya Sudah Biasa Tapi Kita Yang Kena Itu Kita Yang Harus Jaga Masker Dumpel Dan Sebagainya Saya Kira Demikian Mungkin Pak Tony Yang Lebih Banyak Bergaul Di Masyarakat Mungkin Bisa Menambahkan Untuk Informasi Ini Karena Ini Penting Pertanyaan Silahkan Ya Bante Rasanya Cukup Jelas Apa Yang Bante Berikan Sebagai Respon Atas Pertanyaan Itu Dan Secara Umum Saya Kira Bukan Saya Saja Tetapi Rasanya Yang Mengikuti Tayangan Ini Akan Setuju Dalam Konteks Ini Balik Lagi Konsep nya Bahwa Kalau Itu Memang Bisa Dihindari Atau Dijaga Sementara Waktu Kita Menjaga Diri Kita Supaya Tidak Menularkan Yang Bisa Membuat Kehidupan Orang Lain Menjadi Terganggu Tetapi Kalaupun Memang Kita Harus Melakukan Aktivitas Itu Demi Penghasilan Yang Mungkin Memang Kita Perjuangkan Maka Kita Harus Melindungi Diri Kita Maupun Orang Lain Dengan Lebih Ketak Lagi Dalam Hal Ini Dibutuhkan Kebijaksanaan Dibutuhkan Pemahaman Dan Bukan Hanya Sekedar Kemauan Atau Kebutuhan Diri Sendiri Terima Kasih Bante Semoga Bagi Ibu Yang Menanyakan Ini Bisa Mendapatkan Jawaban Atas Pertanyaan Bante Sebelum Kita Lanjutkan Ini Sangat Mungkin Ada Juga Teman-teman Kita Semua Yang Lain Yang Memiliki Penasaran Mungkin Rasa Penasaran Yang Sama Saya Wakilkan Bante Kehidupan Meninggalkan Kedeniawian Sebagai Seorang Katakan Samana Begitu Sebagai Seorang Biku Sebagai Suhu Maupun Kehidupan Kehidupan Menjauhkan Diri Dari Keduniawian Yang Memang Menjadi Salah Satu Hal Yang Apa Namanya Kita Hadapi Sehari-hari Bagaimana Kita Mengaitkan Ini Dengan Pertanyaan Judul Sesi Ini Apakah Aku Egois Apakah Mereka Yang Meninggalkan Kehidupan Keduniawian Egois Keluarganya Teman-temannya Dan lain Sebagainya Silakan Bentik Iya Ini pertanyaan Menarik Dulu Saya Sebelum Menjadi Biku Juga Problemnya Di situ Jadi Orang tua Saya Juga Menganggap Wah Kamu kok Jadi Biku Ya Apa Nggak Jadi Orang Egois Saya Saya Lalu Menjawab Begini Bahwa Kamu Ini Punya Anak Ini Kan Seperti Asep Nah Sekarang Anakmu Ini Kalau Menikah Dia Hanya Membahagiakan Beberapa Keluarganya Yaitu Keluarga Inti Orang Tua Dan Sebagainya Juga Keluarga Pasangan Hidup Hanya Itu Saja Ini Aset Sekarang Menjadi Biku Itu Aset Yang Sama Tapi Memberikan Manfaat Yang Lebih Besar Ibaratnya Kamu Punya Uang Seribu Rupiah Hari Itu Uang Seribu Masih Besar Itu Nilainya 30 Tahun Yang Lalu Kamu Punya Uang Seribu Rupiah Bisa Untuk Membeli Makanan Di Toko A Makanan Di Toko A Dapet Satu Tapi Makanan Yang Sama Di Toko B Kamu Dapet Tiga Kamu Mau Milih Yang Mana Mau Beli Di Toko B Atau Di Toko A Makanannya Sama Ya Jadi Tidak Berbeda Kualitasnya Sama Tapi Nilai Uang Yang Seribu Itu Hanya Dapet Satu Sama Dapet Tiga Bedanya Cuma Ini Oh Ya Pasti Secara Ekonomi Kita Pasti Milih Yang Dapet Tiga Dapet Nah Anak Anak Ini Adalah Aset Yang Tadi Kalau Dipakai Untuk Keluarga Sendiri Hanya Membahagiakan Lingkungan Kecil Tapi Kalau Sekarang Aset Yang Sama Ini Menjadi Biku Maka Dia Membahagiakan Lingkungan Yang Lebih Besar Keluarga Keluarga Yang Lebih Banyak Nah Dari Situ Orang Tua Mulai Oh Nah Dia Memahami Jadi Apakah Ini Egois Loh Justru Kan Ini Malah Berbagi Kepada Yang Lebih Banyak Kalau Kaset Ini Hanya Kamu Ambil Sendiri Kamu Menjadi Egois Kalau Saya Ini Hanya Untuk Ngurus Diri Saya Menjadi Egois Tapi Justru Saya Ini Berbagi Kepada Orang Banyak Maka Saya Menjadi Tidak Egois Nah Kemudian Itu Sudah Berjalan Proses Itu Lalu Saya Setelah Menjadi Biku 10 Tahun Itu Ada Perayaan Mahatera Dan Sebagainya Ya Orang Tua Saya Merasakan Oh Ya Ini Manfaatnya Menjadi Biku Ini Ternyata Cukup Baik Kemudian Ada Pertemuan Untuk Perayaan 10 Wasa Itu Lalu Umat Umat Itu Ada Beberapa Yang Ngomong Dengan Ibu Saya Wah Enak Ya Anaknya Jadi Biku Setelah 10 Tahun Dan Dan Sebagainya Ibu Saya Menjawab Dengan Mudah Sekali Kalau Enak Anaknya Jadi Biku Ngapain Anakmu Tidak Disuruh Jadi Biku Segerhana Jawabannya Dan Akhirnya Orang Sudah Diam Dan Tidak Ngomong Lagi Tapi Artinya Bahwa Kalau Kita Itu Bisa Memanfaatkan Lebih Banyak Kenapa Tidak Orang Ada yang Datang Kepada Saya Juga Malam Malam Kira Jam 12 Atau Jam 1 Dulu Saya Waktu Masih Muda Soalnya Biasa Terima Tamu Bisa Sampai Jam 3 Pagi Dan Lain Sebagainya Dia Datang Jam 12 Lebih Kemudian Dia Ngomong Jadi Biku Egois Saya Jawab Egois Kalau Saya Tidak Jadi Biku Saya Ngurusi Rumah Tangga Kamu Datang Jam 12 Ini Saya Tolak Justru Karena Saya Jadi Biku Ini Saya Jam 12 Bisa Ngelayani Kamu Sampai Jam 3 Yang Egois Siapa Coba Jadi Ini Sebetulnya Sudut Pandang Tapi Saya Memandang Menjadi Anggota Sangga Itu Justru Kita Berbagi Lebih Banyak Lebih Maksimal Kepada Orang Lain Waktu Saya Lebih Banyak Untuk Orang Lain Begitu Nah Ini Jadi Kalau Orang Mengatakan Jadi Biku Egois Saya Akan Menjawab Justru Saya Menjadi Biku Saya Bisa Berbagi Lebih Banyak Daripada Kalau Saya Ngurus Rumah Sangga Sendiri Baik Silah Belum Selesai Ya Sebetulnya Belum Selesai Cuma Tadi Terpikir Soalnya Begini Ada Satu Ketika Orang Itu Orang Itu Kalau Sama Biku Tanyanya Macam Macam Mana Ini Yang Kadang Kadang Buat Biku Ada Yang Lepas Juga Salah Satunya Itu Jadi Gini Banti Saya Kok Belum Punya Pasangan Hidup Banti Tanya Tidak Punya Pasangan Hidup Kok Ke Biku Salah Jadi Biku Itu Kan Tidak Punya Pasangan Hidup Maksudnya Tidak Berpasangan Kita Menjadi Biku Ini Sebetulnya Bukan Jumblu Tapi Single Karena Ini beda Jumblu Itu Keadaan Jadi Sudah Usaha Tidak Dapat Tapi Kalau Single Itu Pilihan Jadi Saya Menjadi Biku Karena Saya Memilih Untuk Hidup Single Jadi Ada Yang Banti Kok Saya Belum Dapat Jodoh Kamu Tanyanya Kok Pada Biku Kamu Tanyanya Sama Roma Pandita Sana Yang Pada Menikah Tapi Kita Harus Jawab Bagaimana Tekniknya Untuk Mendapatkan Pasangan Hidup Di Dalam Dama Ada Caranya Begini Selesai Kemudian Dipraktekkan Berhasil Terus Ada Bantai Rumah Tangga Saya Bantai Istri Saya Gini 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 Salah Tanya Biku Karena Biku Tidak Beristri Tapi Kalau Semua Dijawab Begitu Orang Tidak Ngasih Makan Ke Biku Nanti Tidak Berdana Dia Merasa Biku Tidak Bermanfaat Ditanyain Apa Tidak Tidak Mau Jawab Kita Lalu Jawab Jadi Begini Istrinya Begini Kamu Pada Istri Harus Gini Bantai Suami Saya Gini Bantai Anak Saya Nakal Bantai Lama Apa Yang Membuat Biku Itu Lepas Juga Adalah Ngapain Saya Jadi Biku Jadi Malah Mikiri Anak Orang Istrinya Orang Sudahlah Saya Lebih baik Mikiri Anak Sendiri Ya Itu Jadi Lepas Juga Padahal Sebetulnya Bisa Terhana Sekali Apapun Yang Dia Ceritakan Kuncinya Di Dalam Dharma Itu Sama Bahwa Semua Itu Muncul Karena Keinginan Jadi Di Dalam Dharma Kan Pokok Dasar Agama Buddha Itu Sebetulnya Adalah Empat Kesunyataan Mulia Bahwa Hidup Itu Berisi Ketidakpuasan Ketidakpuasan Itu Ada Sebabnya Yaitu Keinginan Ketika Keinginan Ini Bisa Dikendalikan Maka Muncullah Kebahagiaan Dan Cara Mengendalikan Keinginan Dengan Jalan Mulia Beruntur Delapan Apapun Problem Di Seluruh Dunia Itu Kuncinya Di Empat Hal Ini Nah Jadi Kita Tinggal Menyelesaikan Masalahnya Dia Dia Mau Tanya Tentang Sulitnya Pasangan Hidup Dan Lain Sebagainya Gimana ya Bante Kok saya Belum Bisa Mendapatkan Pasangan Hidup Oke Nomor Satu Kamu Bergaul Kamu Gak Bisa Kalau gak Bergaul Dapat Pasangan Hidup Dari Mana Gak Punya Teman Gak Punya Apa Di Dalam Kamar Terus Di Lockdown Terus Ya Bisa Kamu Harus Bergaul Nomor Satu Bergaul Saya Sudah Bergaul Banyak Bante Kok Gak Bisa Berdoa Maksudnya Berdoa Apa Berdoa Itu Baca Dharma Ajaran Cak Buddha Itu Banyak Sekali Tentang Pergaulan Kamu Berdoa Jadi Bergaul Dan Berdoa Sudah Melakukan Bergaul Berdoa Sudah Melakukan Berarti Yang Terakhir Apa Itu Berkaca Kamu Harus Berkaca Dengan Dirimu Sendiri Kamu Mungkin Ada Kekurangan Kamu Mintanya Terlalu Tinggi Nah Ini Apa Bapak Hidup Itu Duka Kenapa Duka Itu Karena Keinginanmu Terlalu Besar Kendalikanlah Keinginanmu Maka Hidup Ini Akan Menjadi Bahagia Demikian Pula Dengan Pasangan Hidup Yang Rewel Anak Yang Nakal Dan Sebagainya Kenapa Saya Jengkel Karena Saya Tidak Bisa Menerima Kenyataan Dia Itu Berbeda Dengan Harapan Saya Tidak Bisa Merasa Cukup Kalau Di Dalam Contohnya Si A Dan Si B Radik Dia Itu Hanya Nyalakan Pihak Lain Terus Kenapa Kamu Begitu Kenapa Kamu Ngomong Begitu Kenapa Kamu Tidak Mau Begitu Padahal Kuncinya Di Diri Kita Yaitu Si B Bahwa Harapan Saya Terhadap Kamu Terlalu Tinggi Kalau Begitu Saya Harus Menyesuaikan Harapan Saya Dengan Kenyataan Karena Kenyataan Tidak Bisa Berubah Yang Bisa Berubah Hanyalah Harapan Kita Begitu Kita Bisa Menyesuaikan Akhirnya Keinginan Bisa Dikendalikan Muncullah Kebahagiaan Dan Cara-cara Pengendalian Ini Adalah Jalan Mulia Berunsur Delapan Jadi Semua Itu Ada Di Empat Kesunyataan Mulia Dan Kalau Kita Sudah Pegang Itu Bisa Kita Nyelesaikan Masalah Banyak Hal Kenapa Karena Kita Memberikan Saran Yang Melaksanakan Itu Nanti Pelan-pelan Dia Memahami Dia Mengubah Perlakunya Mengubah Cara Berpikirnya Dan Dia Hidupnya Pun Menjadi Bahagia Sekarang Sampai Selamanya Begitu Pak Tony Silahkan Baik Bante Ibu Bapak Saudara Saudari Sekalian Baru Saja Bante Memberikan Bekal Kepada Kita Yang Masih Kekurangan Alasan Bagi Orang Tuanya Untuk Menjadi Seorang Samana Meninggalkan Kehidupan Rumah Tangga Sekarang Sudah Siap Dengan Alasan Yang Kuat Sorry Bante Ini Bagian Bercandanya Tetapi Kalaupun Mau Dipakai Tekadnya Udah Kuat Waktunya Udah Cukup Sesuai Bisa Menjadi Salah Satu Alasan Yang Baik Untuk Disampaikan Dan Benar-benar Dilakukan Begitu Setelah Menjadi Biku Menjadi Suhu Benar-benar Mencurahkan Diri Peningkatan Diri Dan Tentu Saja Membawa Kebaikan Lebih Banyak Kepada Orang Banyak Bante Kita Berikan Satu Kesempatan Terakhir Bagi Penanya Yang Udah Masuk Bante Menimbang Waktu Pertanyaan Maupun Jawaban Dari Bisa Selesaikan Silahkan Penitia Pertanyaan Terakhir Bila Rumah Tangga Pisah Rumah Hubungan Bertahan Karena Anak Saling Tunggu Siapa Yang Minta Pisah Duluan Kita Egoiska Kalau Berharap Berdoa Diketemukan Dengan Pasangan Baru Tentu Yang Lebih Baik Lebih Cocok Egoiska Kita Kalau Kondisinya Sudah Seperti Itu Dengan Pasangan Yang Sekarang Silahkan Bante Rumah Tangga Itu Memang Banyak Masalah Yang Harus Dihadapi Karena Rumah Tangga Itu Sebetulnya Kumpulan Dari Komitmen Jadi Kumpulan Dari Berbagai Kesepakatan Antara Suami Dan Istri Sebetulnya Nah Sekarang Pertanyaannya Sebetulnya Sudah Bagus Yaitu Ada Masalah Tetapi Tertunda Karena Anak Betul Jadi Anak Ini Tidak Bersalah Anak Ini Adalah Hasil Cinta Dari Orang Tua Ayah Dan Ibunya Kalau Orang Tua Berpisah Ini Kemudian Menjadi Penyelesaian Bagi Orang Tua Tapi Menjadi Awal Masalah Bagi Anak Karena Itu Dalam Kalimat Yang Pertama Saya Sangat Sepakat Untuk Mempertahankan Rumah Tangga Demi Anak Betul Nah Tapi Pertanyaan Yang Kedua Adalah Bahwa Ya Kita Nunggu Sampai Ketemu Pasangan Hidup Baru Ngolompat Ini Yang Kurang Begitu Bagus Walaupun Manusia Itu Punya Hak Untuk Bahagia Tetapi Karena Anda Ini Sudah Mempunyai Anak Maka Anak Ini Juga Pau Bahagia Anak Ini Juga Kepengin Kepengin Punya Kebanggaan Dengan Teman Temannya Ya Kalau Tadi Mungkin Apa Ya Yang Harga Diri Ya Mungkin Yang Tadi Pak Tony Sampaikan Di Dalam Maslow Tadi Adalah Harga Diri Jadi Dia Merasa Orang tua Saya Ada Jangan Sampai Nanti Ketika Saya Punya Pacar Kemudian Ke Rumah Saya Dia Tanya Eh Orang tua Mana Di rumah Cuman Ada Bapak Yang Ibu Saya Sudah Pindah Kesana Dengan Bapak Yang Lain Ini Mana Kamu Sanggup Tidak Karena Kamu Yang Akan Jalani Masalah Dengan Masyarakat Jangan Bapak Dan Ibu Jangan Pisah Ini Orang tua Harus Nuruti Lagi Ada Satu Kejadian Yang Nyata Yaitu Bahwa Ketika Anak Anak Ini Ada Beberapa Anak Sudah Dewasa Sudah Menikah Semua Orang tua Yang sudah 60 tahun Lebih Itu Baru Berpisah Dia Sudah Tidak Cocok Sejak Anak Dilahirkan Tapi Dia Nunggu Sampai Anak Sudah Punya Pasangan Hidup Semua Sudah Selesai Kuliah Sudah Sudah Mapan Sudah Bekerja Semua Baru Dia Pisah Nah Ini Orang tua Yang Tanggungjawab Kenapa Karena Menikah Itu Mudah Tapi Mempertahankan Itu Sulit Dan Menikah Itu Adalah Komitmen Jangka Panjang Jadi Harus Disepakati Dulu Anak Ini Adalah Tanggungjawab Karena Itu Apakah Kemudian Kalau Saya Nunggu Untuk Pasangan Hidup Yang Lai Baru Lompat Itu Apakah Egois Sebetulnya Ini Termasuk Egois Egois Bukan Hanya Dirinya Sendiri Tapi Dia Tidak Memperhatikan Masa Depan Anak Padahal Di Kalimat Pertama Dia Mempertahankan Rumah Tangga Adalah Demi Anak Kenapa Yang Berikutnya Ini Dia Jadinya Malah Mau Lompat Ke Gantungan Yang Berbeda Padahal Dia Harusnya Tetap Mempertahankan Untuk Anak Begitu Anaknya Sudah Selesai Semua Barulah Kalau Dia Mau Lompat Untuk Cari Pasangan Hidup Yang Lain Ataupun Mau Hidup Sendiri Sampai Hari Tuh Tuh Terserah Selama Anaknya Sepakat Selama Anaknya Belum Sepakat Dan Saya Tidak Bisa Bertahan Dengan Pasangan Hidup Saya Gimana Beberapa Rumah Tangga Sering Menjalankan Dengan Tinggal Di Rumah Yang Sama Tapi Tidak Berkomunikasi Antara Pasangan Hidup Jadi Suaminya Mungkin Di Kamar Atas Istrinya Di Kamar Bawah Nah Tapi Orang Tua Ini Tiap Hari Masuk Ke Rumah Yang Sama Sehingga Anak Ini Ketika Pulang Dari Sekolah Dengan Teman Temannya Dia Lihat Ada Ayah Dan Ibunya Disitu Kemudian Nanti Anaknya Di Wisuda Anaknya Menikah Ayah Dan Ibunya Ada Disitu Jadi Ini Adalah Tanggung Jawab Orang Tua Kalau Tidak Mau Disebut Sebagai Orang Egois Tapi Kalau Wah Sudah Saya Mau Cari Pasangan Yang Baru Ini Kalau Belum Punya Anak Boleh Ngomong Begitu Tapi Kalau Sudah Punya Anak Jangan Melakukan Itu Karena Kasian Anak Kasian Dia Untuk Bertemu Muka Dengan Teman Teman Itu Mungkin Akan Ada Luka Di Dalam Batin Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sarankan Mudah Mudah Bisa Dijaga Rumah Tangganya Minimal Tempat Yang Berbeda Walaupun Di Rumah Yang Sama Sampai Anak Anak Selesai Tugasnya Ya Bante Kami Semua Menyampaikan Terima Kasih Menyampaikan Anamudana Kepada Bante Atas Semua Hal Yang Bante Sudah Sampaikan Bagikan Kepada Kami Semua Tentu Menjadi PR Kami Semua Untuk Jika Dibutuhkan Menambah Referensi Referensi Terhadap Poin Poin Yang Sudah Dibicarakan Tentu Saja Setelah Itu Setiap Dari Kita Wajib Untuk Merenungi Melaksanakan Melakukan Secara Praktek Nyata Dan Dimana Dalam Praktek Ini Tentu Saja Pengetahuan Ini Harus Dilengkapi Dengan Kebijaksanaan